Halo guys, it's Queen Nah buat kalian yang udah nonton video aku yang terakhir aku upload di Youtube Yang tips tentang mix and match Itu, buat yang belum nonton kalian harus nonton by the way ya Nah itu kan aku share ke kalian bagaimana cara aku bermix and match Aku bagi rumusnya, bagi tips and tricknya Nah kali ini aku pikir, aku harus praktekin Dan kasih video ke kalian bagaimana cara praktekin mix and matchnya So di video kali ini, aku tuh bikin challenge Yaitu untuk bisa bikin 5 style yang berbeda Hanya dari simple black piece Jadi rulesnya adalah aku harus pake atasannya tuh kaos hitam polos Dan itu aku harus bikin jadi 5 style yang berbeda Tapi rulesnya adalah harus pake kaos hitam polos doang Tidak boleh pake outerwear Karena gampang banget kalo pake outerwear Langsung bisa jadi looks yang lain Nah looksnya ada apa aja 5 genre yang berbedanya tuh ada apa aja Langsung aja kita bikin sandwich ya Oke guys, jadi ini looks yang pertama Aku bikin casual sporty look So di look yang kali ini, aku bikin looks yang very simple Kalian bisa pake ini buat daily wear kalian Ke kampus mungkin Atau mungkin buat kalian yang kerjanya di rulesnya kreatif Bisa pake ini, even ke kantor Nah jadi aku disini pake Pertama adalah baseball cap warna hijau Udah gitu yang black t-shirt Seperti tadi aku bilang Dan bawahan itu pake joker pants Warna abu Dan terakhir aku finishingnya pake sneakers untuk running Jadi ya aku bikin ini very sporty look Tapi tetep casual Jadi gak yang harus olahraga banget gitu pakenya Udah gitu kalo kalian perhatiin Aku disini kasih sedikit touch of color Yaitu ada warna hint of green Jadi ada hijau di topi Ada hijau di garis jogger Udah gitu juga ada hijau di sneaker satu So yes, this is the first look Buat yang bisa bahasa Perancis Tolong jangan judge saya Karena mungkin pronunciation jelek banget So kali ini aku bikin Ini looks kedua by the way Aku bikin vintage looks Dan ini mungkin inspirasinya kayak Sejujurnya aku gak tau dari mana pastinya Tapi kayak ini pasti European look Jadi mungkin seperti orang-orang Itali zaman dulu Orang-orang Eropa zaman dulu gitu Nah key item dari vintage looks ini adalah Yang pertama itu dari topinya Jadi aku pake topi Baker's Boyhead disini Sesuai namanya ya Baker's Boyhead Jadi topinya orang-orang yang kerja di bakery gitu kayaknya Nah ini vintage look banget Mudah gitu aku pake suspender Nah setelah pake suspender Aku pake celana kotak-kotak Dan warnanya brown Badan yang kotak-kotak Itu udah pasti identik dengan something yang vintage Nah satu details lagi Yang kalau mungkin kalian bisa perhatikan Yaitu warna suspender disini kan ada merahnya nih Nah aku pake kacamata Walaupun warnanya bukan merah Tapi warnanya umum Cuman somehow bisa jadi mematch Nah ini sesuai dengan tips entering aku Yang terakhir aku bilang soal warna Jadi itu warna itu sepenting Itu warna yang kecil begini Itu bisa bikin looksnya tuh jadi Semuanya bagus Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke guys sekarang ini look yang ketiga Jadi di looks yang ini aku bikin casual Tapi at the same time aku bikinnya kayak rapih gitu Jadi kayak bisa dibilang casual smart Atau juga kayak casual chic gitu Nah dengan looks yang kali ini Aku pakai semuanya serba hitam Jadi mungkin buat kalian yang gak terlalu suka Pakaian warna-warni Yang lebih suka monokrom Nah mudah-mudahan ini bisa jadi contoh ya Nah tapi disini aku sih kasih sedikit hint of red ya Dengan pake scarf Jadi mungkin buat kalian yang tetap mau kasih fashionable twist Ya kalian bisa mencontoh Atau bisa dengan inspirasi dari scarf ini Nah jadi yang pertama Itu aku pakai topi fedora Topi fedoranya ini warna hitam Udah gitu ya seperti tadi baru saja aku bilang Aku pakai scarf Disini scarf warna hitam Dengan motif bandana atau paisley Udah gitu aku pakai belt Belt warna hitam juga Dan ini beltnya yang kayak belt rapih gitu Belt casual Dan aku pakai celana bahan warna hitam juga Udah gitu aku pakai kos kaki Kos kaki juga hitam Dan terakhir sepatu Sepatunya ini aku ambil yang casual juga Tapi juga agak ke smart gitu Jadi kayak sepatu-sepatunya bisa dipakai untuk sehari-hari bisa Untuk kekondangan gitu juga bisa Tapi yang terasa rapi-rapi banget Jadinya kayak bisa kasih twist Antara casual sama smart gitu Dan mungkin untuk kalian Yang lebih mau kasih twist fashionable lagi Bisa ganti kacamatanya ini Seperti yang aku sekarang lagi pakai Ini kan kacamata biasa Nah kalian bisa ganti dengan pakai kacamata yang lebih modis Misalkan Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys sekarang ini style yang keempat Jadi aku bikin kayak punk rock style gitu deh Jadi looks ini Nomor satunya adalah harus pakai kacamata hitam dulu Biar kayak rock star gitu Udah gitu Nah ini juga sedikit twist Yang sebenernya kayak simple banget Kecil banget Tapi the whole looks itu jadi dapet punknya Adalah karena pergelangan tangannya ini Dipet digulung ke atas ini Jadinya kayak agak tinggi Jangkonya each step ok Tadi kan agak bawangnya jadi agak tinggi Jadi kayak ada kesan rebelnya gitu loh Kayak anak-anak jangkak sekolah dulu Kemejanya suka digulung gitu Biar kayak gaul Nah udah gitu juga pakai jewelrynya kelihatan Karena kalau misalkan mau bikinnya kayak punk style gitu Udah pasti jewelrynya itu kelihatan Kayak silver atau gold, bling gitu And then Pakai flanel Flanel shirtnya ini aku sengaja iket di pinggang gitu Karena kan tadi challenge-nya masih pakai kaos doang ya Jadi seakan-akan kayak habis kelar manggung Gerah udah dibuka flanelnya terus iket di pinggang gitu Dan aku pakai celana skinny jeans Ini skinny jeans yang super duper skinny Jadi yang sampai kayak nempel banget ke kulit gitu Karena ya era-era font itu mereka pakai celana skinny gitu Yang super duper skinny And then Yang terakhir ini kalian bisa pakai Kayak aku pakai dikini converse yang high top Atau kalian kalau misalkan punya boots Juga bisa pakai boots Intinya pakai yang high top Karena kalau rocker gitu Identika biasanya pakai something yang high Jadi yang tinggi either boots Sebenarnya paling bener boots sih Tapi kebetulan aku nggak punya boots Jadi aku pakai converse Chuck Taylor yang high top Yang terakhir ini Yang terakhir ini Yang terakhir ini Yang terakhir ini adalah look kelima Atau look aku yang terakhir Dan Kalau tadi kan semua ada genre-nya tuh Ada genre-nya sporty Ada genre-nya chic Ada genre-nya punk Nah yang kali ini aku Jujur agak miung sih genre-nya apa Jadi aku sebut aja genre-nya Aquinal Dostar gitu Karena ini aku mau coba kasih tunjuk ke kalian Bahwa fashion itu juga bisa dipikirin Out of the box gitu Jadi Jadi tadi kan rules-nya di awal aku bilang nggak boleh pakai outer Nah sekarang aku jadiin Outernya itu adalah kaosnya sendiri Jadi kaosnya Pertama aku pakai turtle neck merah Udah gitu aku timpa pakai kaos hitam tadi Jadi seakan-akan si outernya ini adalah black t-shirtnya So ini adalah looks yang ya kalian bisa kayak modif lah fashion gitu Nggak harus ngikutin banget rules yang tadi aku bikin di awal gitu ya ceritanya Nah sekarang aku mau kasih tunjuk detail-detailnya Dan aku nalur style juga kan aku identik dengan suka banget sama aksesori Jadi aku pakai baker's boy hat Tapi yang disini warnanya kalau tadi kan hitam Kalau yang di vintage lho Kalau ini pakenya warna kayak abu-abu And then ada kayak motif-motif juga gitu Lalu aku pakai tepon neck merah sebagai naleman Udah gitu aku pakai celana warna cobat muda Dan ini celananya gombrom banget gitu Jadi fitnya itu sangat lebar Aku pakai over long belt Belting super-duper kepanjangan Lalu ada chain Di samping ada chain warna merah Dan ada detail gemboknya juga Warnanya nge-match gitu sama bajunya Merah hitam Ini juga merah hitam Jadi itu pakai kaos kaki hitam Dan terakhir aku pakai sepatu sneakers triple S Yang super-duper gede Dan warnanya itu ada warna-warna yang bisa nge-match sama aku punya baju Ada warna merahnya Udah gitu kalau kalian perhatiin Di sini juga ada warna kuningnya sedikit Makanya aku pakai kacamata warna kuning juga Nge-match warna kuningnya Terima kasih Oke guys Jadi itu tadi semua 5 style yang aku udah siapin buat kalian Dan mudah-mudahan dari mix and match kali ini Itu bisa kasih unjuk kalian bahwa Kalau kalian punya perbendaharaan wardrobe yang bervariasi Kalian tuh bisa bikin looks banyak banget Hanya dengan menggunakan simple black t-shirt yang polos kayak gini So hope you guys enjoy this video Dan jangan lupa buat comment Aku mau tau kalian sukanya vlog yang nomor berapa Tolong kasih di kolom comment ya Dan if you guys enjoy this video Jangan lupa untuk kasih thumbs up Dan juga di-share ke temen-temen mungkin yang bagi cari tips untuk mix and match Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe to my channel Dan I'll see you on the next one Bye-bye Bye-bye